Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini oke kali ini saya kedatangan handphone samsung lagi ya dengan posisi lupa kode pola lagi jadi seperti ini kalau teman-teman mendapati SMA 037F ya itu lupa pola kita akan pastikan terlebih dahulu handphone ini terkoneksi PC ya atau komputer teman-teman dan kita akan coba untuk mematikan paksa ya kita tekan ke semua tombol bersamaan dan kita akan mencoba untuk masuk download mode dulu setelah handphone mati itu kita lepaskan tombol powernya tetap kita tahan kedua tombol volume ya masuk ke posisi seperti ini ya kalau kita tekan volume atas dia akan masuk ke download mode FRP tetap terkunci SMA 037F binari 1 ya bisa kita pastikan teman-teman nanti kalau kita web data itu akan terjebak factory reset protect atau terjebak akun google jadi kita akan coba untuk mematikan handphone nya dan kita menuju ke mode recovery coba kita tekan volume atas kita tunggu handphone nya mengisi jadi ini terhubung ke PC ya terhubung ke komputer setelah terdeteksi mengisi seperti ini kita tekan volume atas dan tombol power bersamaan lalu kita lepaskan tombol power tetap kita tahan untuk volume atas apakah masuk ke recovery mode jadi yang tadi kalau kita tekan kedua tombol volume itu masuk ke download mode sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke recovery mode kita akan factory data reset ya atau web data dan saya rasa ini tidak masuk ke recovery mode ya teman-teman kita tunggu ya masuk ke menu awal ya tetap terkunci kalau seperti ini berarti kita coba paksa lagi untuk mematikannya oke kita tekan volume bawah dan tombol power tetap kita tekan ini agak sedikit ribet ya Galaxy A03s ini setelah bergetar kita lepaskan ke semuanya kita tekan lagi untuk tombol power dan volume atas tetap kita tekan sebelum logo Samsung muncul ya lepaskan tombol power tetap kita tahan untuk volume atas apakah masuk ke recovery mode oke masuk ya teman-teman untuk SM A037F Galaxy A03s Android 11 A037F XXU1 ya binari 1 kita reset ke setelan pabrik atau web data jadi setelah ini pasti akan terjebak factory reset protect ya akan tertaut akun Google kita reboot sistem kita tunggu hingga masuk ke pilihan bahasa masuk ke pilihan bahasa selamat datang kita coba gantikan ke inggris dulu ya dan kita akan mencoba untuk tautkan wifi kita koneksikan ke jaringannya nanti kita akan cek apakah benar kalau seperti ini ya wifi tidak bisa kita lewati itu kebanyakan memang untuk akun Google itu biasanya dimintai jadi kita pastikan lagi ya untuk terhubung ke koneksi wifi kita coba untuk handphonenya apakah mendeteksi bahwasannya akun Google tertaut atau tidaknya ya benar ya ini dimintai untuk kode pola yang sebelumnya tertaut karena memang lupa bisa menggunakan recovery mode untuk akun Google tapi karena emailnya juga lupa itu bisa kita coba untuk bypass FRP ya oke lanjut kita akan mencoba untuk menggunakan some firmware FRP tool kita koneksikan handphonenya ke PC kita coba untuk buka some firmware FRP tool apakah akan terbypass ya untuk Android versi 11 sudah kita buka run as administrator sekarang kita akan menuju ke device manager modemnya juga sudah terdeteksi kita coba untuk remove FRP nya ya kita hapus FRP nya disuruh untuk masuk ke panggilan darurat dan kita ketukan perintah bintang pagar kosong bintang pagar tapi ternyata seperti teman-teman ketahui tidak beralih ke mode test ya test modenya tidak muncul ini teman-teman kalau seperti ini berarti saya pastikan some firmware FRP tool tidak bisa ya tidak menembus untuk Samsung Galaxy A03s jadi ini kemungkinan karena handphone ini chipsetnya Mediatek saya akan mencoba untuk menggunakan tool lain karena bisa dipastikan untuk some firmware FRP tool tidak bisa mengeksekusi karena untuk menu test modenya bintang pagar kosong bintang pagar tidak muncul ya di handphonenya oke berarti kalau seperti ini bisa dipastikan gagal untuk bypass menggunakan some firmware FRP tool tetap tidak bisa masuk ke test mode oke untuk some firmware FRP tool menyerah kita akan coba tutup karena ini chipsetnya Mediatek berarti saya akan mencoba untuk menggunakan UMT dongle ya kita coba matikan dulu handphonenya dan saya akan mencoba untuk menggunakan UMT dongle di chipset Mediatek oke lanjut kita akan coba untuk membuka UMT-nya klik kanan run as administrator kita tunggu hingga UMT-nya terbuka untuk chipset Mediatek ternyata tidak bisa saya bypass menggunakan some firmware FRP tool ya kita klik rate info dan kita klik iris FRP-nya kita akan coba hubungkan handphonenya ke PC disertai kedua tombol volume atas dan bawah kita tekan bersamaan kalau UMT Mediatek ini saya rasa langsung bisa menembus ya untuk FRP-nya bisa kita bypass oke dengan sukses ya untuk historinya saya rasa sudah aman jadi untuk Mediatek ternyata SMA03S ini tidak bisa masuk ke test mode teman-teman jadi saya rasa untuk Mediatek saya gunakan tool lain dan ternyata kemungkinan besar ini bisa untuk membypass FRP toolnya kita tunggu apakah benar untuk FRP-nya terbypass masuk ke pilihan bahasa lagi oke untuk pilihan bahasa kita coba lewati dan sekarang kita akan tautkan ke wifi atau tidaknya bisa kita lewati atau tidaknya kita coba ya ternyata bisa dan seperti itu teman-teman ternyata untuk some firmware FRP toolnya tidak sepenuhnya bisa ya untuk melewati FRP dan untuk chipset Mediatek kali ini gagal saya menggunakan OMT dongle ya untuk chipset Mediatek FRP Bypass bisa terbobol ya untuk akun Google-nya bisa kita lewati kita tunggu hingga handphone masuk ke menu dan kita akan cek di setelannya di pengaturannya oke kita masuk ke pengaturan kita cek untuk modelnya ya Galaxy A03s A03s IMEI sudah tertaut semuanya untuk Android versi 11 untuk baseband aman kita akan coba cek untuk IMEI dan kita akan coba masuk ke test mode apakah bisa untuk IMEI bisa ya untuk test mode ternyata tetap tidak bisa oke seperti itu teman-teman semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan ternyata untuk Galaxy A03s tidak bisa kita Bypass menggunakan some firmware FRP tool air kata dari kami Merapi Flasher wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati